Kepala mikrofonnya ini kalau bagus, suaranya juga akan bagus Dari transmitternya itu yang penting tidak putus-putus Jadi seperti itu teman-teman Receivernya ini terbaik ditempatkan sedekat mungkin dengan transmitternya Jadi kalau wireless itu nanti awet apa tidak Sekarang gini teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel bisnis lab.jogja Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafet Tidak kurang suatu apa Soundnya tak mau maju tambah Oke Oke teman-teman ya lama tidak bikin video ya Hampir satu bulan Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menempat channel ini Like, Comment, dan Subscribe channel ini Akan tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang di channel ini Karena banyak membahas mengenai dunia sound system khususnya untuk pemula ya Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, dan lain Semoga bermanfaat Oke teman-teman ya Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing mengenai sound system ya Khususnya untuk wireless microphone Jadi cara setting wireless microphone itu enaknya seperti apa Nanti kalau teman-teman punya pendapat atau punya pengalaman yang lain Tolong bisa tulis di kolom komentar Kita sharing-sharing disini teman-teman ya Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit review juga ya Menggunakan wireless yang kemarin baru datang Barangnya mantap Ini adalah First Class Pro 135 Professional Wireless Microphone UHF ya Modelnya seperti ini Ini sudah ada kopernya Kita buka aja Tuan ya Nih Wow Ini adalah empat pembeliannya ya teman-teman ya Dalamnya ini ada kartu garansi Dan ada panduan penggunaan ya Terus ini Isinya ya teman-teman ya Ini dikasih busa Busa untuk microphone ya Ada dua Kemudian dikasih gelang pengaman ya Ini gelang pengaman ya Ini di video-video saya sebelumnya sudah Saya sampaikan fungsinya Nah teman-teman bisa menonton Kemudian ini ada kabel output Yang nanti kita masukin ke mixer atau ke Nah ini teman-teman ya Ini adalah untuk wireless transmitternya Nah ini menggunakan logam ya teman-teman ya Untuk covernya Untuk bodinya ini plastik teman-teman Kita taruh sini Nah ini teman-teman ya Ini kalau asal taruh Ini bisa ngelinding Nah kita taruh Kita kasih ini teman-teman Ini gunanya supaya Make aman Tidak ngelinding Ini yang satunya Ini saya taruh gini teman-teman ya Ini bermanfaat sekali teman-teman ya Buat pengaman Supaya tidak jatuh Kemudian ada adapter Ini ada adapter untuk receiver ya Nah ini receivernya ini teman-teman Kita tutup aja Wah receivernya seperti ini teman-teman ya Ini panelnya full metal ya Ini teksturnya cukup keren Tulisannya pro 135 Ini dua channel teman-teman ya Channel A dan channel B Nanti kita coba sebentar Ada baterai Kita tutup ya ini ya Sudah tidak ada lagi ini teman-teman ya Kita singkirkan saja ini Ini ukurannya setengah Dari yang normal ya teman-teman ya Kalau yang normal Itu ukurannya adalah 19 inci Ini separuhnya Bagian depan ada Saklar power Volume channel A Channel B Nah ini untuk Belakangnya teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Untuk bagian belakangnya Hanya ada colokan untuk adapter Ini Colokan untuk adapter gini ya Dan Mix out Jadi ini outputnya Ini menggunakan kabel yang sudah Dibawakan ya Dari Pabrik Jadi ini Jacknya adalah Jack unbalance teman-teman ya Karena disini sudah di mix Di dalamnya Jadi channel A dan channel B itu sudah di mix Tinggal kita tancap seperti ini Ini ya Nanti Tinggal kita colok ke listrik Yang ini nanti kita colok ke mixer Atau ke Power mixer Atau ke peralatan yang membutuhkan input microphone ya Tampilannya pengen tahu seperti apa Seperti ini teman-teman ya Oke teman-teman Untuk baterainya Menggunakan Baterai AA ya Ini Mana nih Oh ya Masangnya seperti ini Tinggal kita tutup Nah kita nyalakan Ini disini tertulis Channel 55 Frekuensinya 78 748,5 Yang satunya 76 8,8 Nah Ketamannya ya Ini Wow langsung kok ini Teman-teman ya Jack 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 Ini yang channel A Jack 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 Ini channel B ya Jadi prinsip penggunaan ini seperti itu teman-teman ya Ini simpel banget Jadi penggunaan ini sangat simpel Nah ini gabus ini Kalau Kita Menyanyi Atau pidato ya Kita tinggal masukkan seperti ini Supaya Suara angin Itu akan terkurangi ya Terusnya Beuh 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 Nah seperti ini teman-teman Contoh pemakaiannya Ini sementara tidak kita pasang dulu Ini hanya contoh pemakaiannya Ini dari Vespa juga Pro 4 premium ya Nah ini outputnya Ini ya Out dari wireless Kita tancap di channel 2 Kira-kira ya Ini cell levelnya dikasih di jam 12 Channel 1 channel 2 Untuk di receivernya Kemudian Untuk gainnya Ini sekitar jam 11 Hamizen 12 ya Nanti kita bandingkan Untuk referensinya adalah Yang dari microphone Jadi sekarang kita Tancap dengan microphone ya Jadi kalau kita Mau setting Supaya antara microphone Dengan wireless itu Imbang Caranya begini teman-teman Ini kita kecilkan dulu Kita tancap Di Channel 1 Menggunakan microphone Microphone yang kabel ya teman-teman Nah ini microphone kabel Kita coba Jik-jik Sekarang biar nanti Tidak mudah feedback Dan levelnya itu seimbang Jadi ini Gainnya ini kita Samakan dengan yang make Jam 12 kurang sedikit ya Level main masternya juga Sekitar jam Setengah 12 Kemudian Level disini teman-teman ya Kalau misalnya dari minimum Misalnya Kita coba Cek-cik-cik-cik-cik-cik Kalau segini Seperti ini Jam 9 Cek-cik-cik-cik Cek-lu-hi-hi Cek-cik-cik Kalau jam 12 Cek-cik-cik masih masih lebih besar yang wireless kita kecilkan sedikit ya teman-teman ya nah udah sama nih nah jadi seperti itu ya untuk mendapatkan setting gain yang pas di mixer di video sebelumnya saya sudah ada jadi silahkan teman-teman melihat tutorial untuk setting gain menggunakan tombol PFL atau tombol solo ya kalau teman-teman punya mixer yang lengkap kalau teman-teman punya mixer yang simpel seperti ini ya cara simpelnya seperti tadi teman-teman ya untuk jaraknya ini kemarin sudah dites bisa mencapai 50 meter aman tapi saya sarankan kalau teman-teman punya wireless receivernya ini terbaik ditempatkan sedekat mungkin dengan transmitternya jadi kalau teman-teman punya ruang keluarga ya ini dekatkan dengan amplinya yang tidak jauh dengan transmitternya ini displaynya displaynya ini disini maupun disini ini menggunakan LED HD display jadi lebih mantap dilihat juga lebih yakin ya teman-teman ya pemasangan untuk antena ini sebaiknya di antara keduanya ini sudutnya adalah ketemunya ini 90 derajat itu lebih bagus jadi sudut ini ya ketemu 90 derajat oke saya kira cukup teman-teman kesimpulannya cara simpel untuk setting mic kabel dan mic wireless caranya seperti tadi jadi kita sesuaikan levelnya dibikin sama ya kadang kalau di acara-acara itu ya mas mic yang satu kurang peka yang satu aku pakai yang ini aja mas itu lebih sensitif nah itu sebetulnya kan karena gainnya ataupun dari struktur dari settingannya itu belum maksimal tapi memang kualitas dari mikrofon ini karena transmitter ini kan terdiri dari dua dari transmiternya dan dari kepala micnya kepala mikrofonnya ini kalau bagus suaranya juga akan bagus dari transmiternya itu yang penting tidak putus-putus jadi seperti itu teman-teman kalau teman-teman pengen punya wireless yang simpel adalah salah satunya adalah ini seri first class pro 135 kalau teman-teman sering ada tanya Pak wireless itu nanti awet apa tidak ya sekarang gini teman-teman ya barang elektronik itu sangat riskan terhadap segala hal dari pemakaiannya misalnya jatuh atau dari hal-hal yang lain ya namun beli barang elektronik ya bejo-bejan gitu ya ada yang dipakai sampai bertahun-tahun aman gak pernah rewel setahun atau setengah tahun udah mulai rusak nah pemakaiannya yang penting teman-teman ya ini jangan jatuh makanya gelang ini disarankan untuk dipakai ini kalau tidak dikasih gelang ikan gelundung kalau gelundung jatuh penyok karakter suaranya terbeda membuat ya ini rusak akhirnya jadi selalu dipakai ya teman-teman ya ini untuk pengaman biar tidak ngelinding bagi teman-teman yang punya pendapat mengenai wireless ini silahkan tulis di kolom komentar atau mungkin ada sesuatu yang bisa di sharing-sharing silahkan ditulis ke kolom komentar oke saya kira cukup ada kurang lebihnya saya minta maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini apabila bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain jangan lupa tonton video-video yang ada di channel ini karena banyak membahas menurutnya sound system khususnya untuk pemula ya teman-teman ya ada membahas menurutnya equalizer, mixer, crossover, power, speaker, dan lain-lain semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak dong Terima kasih telah menonton!